Badan legislasi atau DPR RI menjamin klaster perindustrian dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan kemudahan perizinan usaha dengan pendekatan risk-based approach atau RBA. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan kewenangan perizinan berusaha dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya batasan waktu dalam memberikan perizinan bagi pelaku usaha sehingga memberikan kepastian terhadap pelaku usaha. Ya karena ini ada kemudahan, harus ada kepastian, maka kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kita batasi, ada batas waktunya, kewenangan itu bisa digunakan. Tentu dengan pendekatan yang rasional dan yang memang memenuhi kajian-kajian akademik bahwa seharusnya itu bisa dilakukan. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Firman Subagio mengatakan, selama ini IKM dan UKM masih terbentur penetapan kriteria yang berbeda-beda di setiap kementerian dan lembaga. Hal tersebut menyulitkan proses perizinan bagi UMKM. Dengan online system submission akan mempercepat proses perizinan dan mencegah proses transaksional kepada pejabat tertentu. Online single submission, jadi nanti itu OSS itu yang akan memudah dan ini OSS memang sangat bagus karena pertama adalah itu bisa mempercepat proses perizinan, dan kedua juga menghindari terhadap terjadinya transaksional untuk proses perizinan karena tidak ada pengurus yang face to face kepada pejabat terkait.